kenapa sekarang banyak orang pinter tapi gak tau gak sadar siapa dia tidak mampu mengendalikan dirinya ya berita yang lagi rame lah berita yang lagi rame ini kenapa? tidak punya karakter tidak punya tathiru kalem tathiru tazkiatu nafas yang polisi yang tentara juga maaf di Papua ada tentara mutilasi semuanya kehilangan akhlak bukan hanya tentara polisi pesantren gontor ada santrinya yang dibunuh oleh sesama santri mudah-mudahan dikempek babakan buntet gedongan gak ada kerjaan seperti ini digontor itu ada santri mati dibunuh oleh teman-temannya dikroyok mudah-mudahan dikempek gedongan babakan rejuinangun buntet gak ada seperti ini na'udzubillah karakter sebelum ilmu kalau skill dulu ilmu dulu baru akhlak gak mungkin akan berhasil maka hakim yang mudah disuap pinter tapi gak berakhlak jaksa yang mudah disuap pinter tapi gak berakhlak polisi yang mudah disuap pinter tapi gak berakhlak tentara yang bisa disuap mohon maaf pinter gak berakhlak pejabat DPR yang bisa disuap DPR yang pinter tapi gak berakhlak sayang sayang akhir-akhir ini di Cirebon agak terkenal dengan geng motor ini tanggung jawab Pak Dandim tahun japan jenengan tanggung jawab Pak Pak dan Kapolres dan Pak Upati geng motor sangat brutal kalau di Jakarta Pantes kota besar di Surabaya Pantes kota besar Cirebon kota kecil artinya apa pelakunya bisa dilihat anaknya siapa bucanti kan bisa kan bisa kan ini tangkep dong kalau di Jakarta sulit siapa ini dari mana ini sulit Jakarta besar lah kalau di Cirebon kota kecil ada geng motor yang dari mukanya tahu dong bucak kanan bucak kene arahnya si anak keluarga sikit ya tangkep dong penjaga martabat Cirebon narkoba di Cirebon juga cukup masif memalukan memalukan ini yang paling dosa nomor satu bupati nomor dua Kapolres nomor tiga Ketua DPRD nomor empat Pada Andim nomor 16 Ketua NU pada tahun 1983 ada seorang guru besar ilmu politik Amerika namanya Samuel Huntington siapa namanya anggal biasanya colikin jumati Samuel Huntington memberikan kuliah umum yang kemudian kuliahnya diterbitkan menjadi buku judulnya judulnya class civilization siroat Bainal Hadar ketua NU Indramayu Kang Mustafa yang saya hormati apa isinya ringkasnya bahwa nanti tidak lama lagi akan terjadi perang budaya bukan perang politik tapi perang budaya dan itu dibuktikan harus bukti dong kalau ngeramal harus bukti dipaksakan harus bukti dengan tragedi di Timur Tengah sampai sekarang dimulai dari Tunis seorang penjual sayur namanya Abu Zaid mengeluarkan unek-uneknya di depan parlemen tidak ada yang gubris akhirnya dia bunuh diri dengan menyiram bensin dari situ bergolak di Tunis hilang rasa nasionalismenya perpecahan terjadi presidenya Zainal Abidin bin Ali lari pada kaya raya tapi sekarang agak mendingan kalau Tunis agak mendingan tenang pindah ke Mesir demo selama hampir satu bulan presiden Husni Barok guling diganti oleh seorang pemimpin ikhwan muslimun Muhammad Al-Mursi tapi tidak lama digulingkan oleh tentara sampai sekarang pindah wah kalau Iraq lebih dulu Iraq lebih dulu Afghanistan lebih dulu pindah ke Syria sampai sekarang Presiden Bashar Assad masih mampu menjaga kedudukannya walaupun perang antar kelompok ada Syiah ada ISIS ada Al-Qaidah ada Wahabi ada Jabhatan Nasrah ada Nusiriyah ada Al-Isunah perang Karpedewek terus berkecamuk kurang lebih sudah 500 ribu orang meninggal itu semua persis ramalan Samuel Huntington maka kerusakan budaya di Arab tidak mungkin akan kembali pulih dalam waktu dekat jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin di mata dunia tidak terhormat sama sekali di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab tidak ada hukum tidak ada hak kazasi manusia tidak ada ukhwah islamiyah maupun watoniyah tidak ada semua menggunakan senjata kekerasan nyawa sangat murah membunuh sangat murah pada islami sama ahli jamaah sama ahli jamaah itu kebanyakan syiah cuma sedikit syiah sama sama satu warga bangsa tapi perang telah menjadi keseharian sehari-hari yang terjadi di suriah di irak afghanistan yaman libya sampai sekarang belum selesai mesir lumayan tunis lebih baik tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun maka sekarang perang yang terjadi antara rusia dan ukraina tidak ada pemimpin arab yang berperan pak jokowi lumayan tidak mencoba datang ke ukraina datang ke rusia pemimpin arab gak ada yang mencoba menjadi penengah melakukan mediasi menawarkan solusi sama sekali gak ada itu apa artinya artinya pemimpin arab yang notabene pemimpin muslim tidak satu pun yang berwibawa di mata dunia internasional perang budaya ini sangat berbahaya kehilangan budaya kebangkrutan budaya akan lebih rugi lebih menantang daripada kebangkrutan ekonomi krisis ekonomi bisa dikejar dalam waktu singkat krisis politik mudahlah begitu ada pemilu yang bebas muncul lagi konsensus politik tapi kalau sudah krisis budaya jangan harap bisa selesai 50 tahun nah apa maksudnya saya cerita begini apa artinya di Indonesia alhamdulillah ramalan Samuel Huntington tidak terjadi di Indonesia peralihan dari orde baru ke orde reformasi krisis hanya 3 bulan setengah begitu multipartai pemilu selesai sudah tidak ada lagi tidak sampai perang saudara perpindahan dari orde baru ke orde reformasi kalau di timur tengah barangkali sejak tahun 97 ya sampai sekarang barangkali belum selesai kalau di timur tengah di Indonesia Alhamdulillah 3 bulan setengah lamanya setengah tahun begitu multipartai disahkan pemilu digelar selesai sudah krisis kita semuanya menjadi satu lagi sebagai kesatuan warga bangsa Indonesia oleh karena itu disinilah peranya pesantren Pak Bupati pesantren Al-Hisnul-Hassin benteng yang pokok dalam memperkuat persatuan NKRI semangat uhuah watonya spirit nasionalis disamping pesantren membangun budaya akhlakul karimah memahami agama ruhuddin atau ruhul islam akan kita dapat di pesantren tidak akan kita dapati di sekolah sekolah yang ustad bisa baca Quran sana negeri alian negeri kecuali keluaran pesantren kecuali kalau gak keluaran pesantren ustad nya tuh gak bisa baca Quran dengan benar bagaimana akan menjadi hisnul hasin ruhuddin bagaimana akan menjadi benteng agama islam kalau kualitas guru-gurunya baca Quran saja tidak bisa itu guru sekolah agama bukan guru sekolah agama peran pesantren sungguh sangat mulia sejak dulu sampai sekarang pertama peran membangun ruhul islam peran membangun semangat beragama islam dengan memahami betul-betul ilmu pengetahuan tentang keislaman dengan mendalami betul-betul ilmu yang ada dalam agama islam tafsir hadis dan seterusnya di agama lain di agama lain yahudi kristen apalagi hindu buddha apalagi tidak ada ilmu yang semacam usul faqih yaitu metode bagaimana memahami Quran dan hadis sehingga melahirkan istihad yang menghasilkan ilmu faqih yahudi tidak ada kristen boter-bantan ya baca tek baca injil ilmu semacam usul faqih ayatnya ada mukkamah mutasyabiha mutlakoh muqayyadah ammah khosoh nasihoh mansuhoh tidak ada hakiki majazi ilmu itu tidak ada di yahudi kristen bukan saya bukan menghina bukan ini kenyataan pembahasan ilminya bukan menghina bukan ilmu semacam ilmu hadis dalam seleksi hadis hadis namakan soheh kalau mutasil dobit siqah adil baru soheh kurang satu syaratnya turun hasan kurang lagi doif doifnya macam-macam tidak ada metode seleksi yang semacam ini di agama lain nah di kita pun di tengah-tengah umat islam ini yang masih menekuni ilmu itu hanya di pesantren ini namanya ruhul islam betul-betul membesarkan membentengi ilmu pengetahuan agama islam bukan fakihnya bukan fakihnya bukan hadisnya ilmu usul fakihnya ilmu musrahadisnya yang tidak ada di luar pesantren kalau itu ada cuma lah cuma apa tektual banget atau dangkal banget di pesantren laut filu syarat sampai jamu jawami kiainya menerangkan sampai kemeringet padahal akabayarannya padahal tadi mas kamu sudah menjelaskan kalau sesuatu ke kiai harus pakai bawah sodako makanya yang menghina kiai dalam hal amplop langsung dipecat oleh kamu sendiri yang pecat ilmu semacam itu manhaj metodologi memahami Quran metodologi menselaksih hadis tidak ada tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan di luar pesantren percaya sama saya saya pernah kuliah pernah di Indonesia ini dan melanjutkan ke timur tengah betapa jauhnya perkuliahan di sini dengan perkuliahan di timur tengah betapa jauh kualitasnya adunnya saya hormati di pesantren ada pelajaran Al-Quran fist to fist muajah wajahan biwajihin ya masih gitu ya berhadapan satu anak dengan kiainya maka kita jamin khotimin Quran dari pesantren sas ini yakin baca Qur'annya fasih belum tentu bukan hanya belum tentu kalau ngaji Qur'annya cuma kolektif ustaznya baca terus ayo rame-rame menirukan tidak akan sefasih yang wajahan biwajihin talakki wajahan biwajihin talakki mubashir ini merupakan kelebihan pesantren terutama kempek ya saya kira gedongan juga sama lah babakan yang sama ngaji Qur'annya wajahan biwajihin tidak mungkin terjadi metode ini tidak akan kita dapatkan di luar lembaga pesantren luar biasa bahagialah para khotimin yang telah menyelesaikan khotmil Qur'an di pesantren kempek ini anda atau saudara-saudara semuanya adik-adik semuanya telah mendapatkan pelajaran tilawatil Qur'an kira'atil Qur'an kira'ah mujawadah kira'ah yang sangat baik melalui guru-guru yang ada di pesantren kempek Qur'an dulu ditulis dengan tulisan Arab tanpa titik bak tak tak sama jim ha ho sama dal dal gak ada bedanya ro'zai gak ada bedanya zaman kanji nabi sahabat bisa bisa baca walaupun gak ada titiknya setelah Islam semakin meluas maka ada seorang yang bernama Imam Abu'l Aswad ad-du'ali siapa ala toto soekardilah gampang Abu'l Aswad ad-du'ali yang wafat tahun 62 hijriah beliaulah wadi'un yang menciptakan titik titik 1 di bawah tatik 2 di atas namanya Abu'l Aswad ad-du'ali muridnya Sayyidina Ali luar biasa jasanya sudah sudah ada titik masih banyak orang kesulitan baca Quran maka seorang Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi wafat tahun 175 hijriah menggagas syakl fathah domah kasrah fathaten domaten kasroten tasdid sukun siapa tadi yang bikin siapa namanya alah sarapannya apa ya masya Allah sarapannya semayi khulil bin Ahmad Al-Farohidi sarapan itu susu telur madu cerdas sarapannya semayi masya Allah aduh ya Allah sudah ada titik sudah ada harokat masih banyak orang salah membaca Quran maka kebutuhan sangat mendesak kebutuhan sangat darurat bagaimana metode membaca Quran seorang Imam bernama Abu Ubaid Qasim bin Salam siapa yang wafat tahun 224 hijriah menggagas ilmu tajwid dikira atil Quran baru tahun itu tahun-tahun 200 lah kira-kira baru ada terminologi idhar idhom ikhfa ikhlam kolkola madlazim majaiz huruf halak baru kali itu baru kali itu baru tahun 200an ya bid'ah jalan-tahun 200an bid'ah tinggal kalau gak pakai b'ah tajwid baca Qur'annya mal'un baca pun dapat lah dapat dapat pahala dapat kalau gak pakai bid'ah ilmu tajwid inilah jasa para ulama yang sangat luar biasa coba kalau gak ada ilmu tajwid kita baca Qur'an salah semua coba kalau gak ada harokat kita baca Qur'an bengong coba kalau gak ada titik mana mungkin kita baca tulisan Arab itulah jasanya para ulama terdahulu yang sampai sekarang masih manfaat dimanfaatkan oleh kita semua luar biasa itulah jasanya para ulama oleh karena itu kita sekarang tinggal rajin baca Qur'an orang Islam harus rajin baca Qur'an pagi-pagi sebelum lisan apa lisan itu apa cangkem kasar sebelum mulut kita untuk bicara hal-hal lain hal-hal apa saja coba diawali dengan baca Al-Qur walaupun setengah halaman walaupun dua ayat empat ayat sebelum ngomong yang lain baca Qur'an dulu baru Pak Bupati ngurusi ngurusi administrasi atau ngurusi perintah-perintah baca Qur'an dulu lisan dari Allah ini coba kita gunakan pertama kali pagi-pagi kita gunakan untuk kiraatul kur'an ayatul maa tubqina min shubahi lizi shiqaqin wa ma tawgina min hakami ma huri bat qatu illa adam harabi wah kalau saya baca semua sampai subuh nanti Quran itu mushafnya mushafnya ini hadis baru dicetak di Jakarta, di Surabaya yang nyetak manusia yang nyetak tintanya yang bikin manusia kertasnya bikin sinar emas baru kan tapi Quran sebagai sifatul qadim sifatul lahil dhatul qadim maka Quran adalah qadim wala paham orang ini ya mushafnya hadis tapi Quran sebagai sifatnya Allah qadim dan Al-Quran mujizatnya Rasulullah yang sampai ila yaumil qiyamah tidak akan hilang insyaallah dijaga oleh hafadzatil Quran oleh para penghapal Quran tidak akan bertambah tidak akan berkurang tidak akan rusak karena dihapal ayo cari silahkan cari ada enggak pastur pendeta hafal biber ayo cari enggak ada itu pasturnya loh itu bukan santirnya bukan bukan anak kecilnya bukan di kita anak-anak kecil banyak yang khufadzatil Quran apalagi ustadnya apalagi ustadnya nah mujizatnya para nabi nabi musha tongkatnya bisa jadi ular bisa jadi bikin laut merah jadi jalan tol hebat kan hebat kan tapi sudah enggak ada nabi isha bisa menyembuhkan orang buta menyembuhkan orang lumpuh menghidupkan orang mati tapi enggak ada sudah tapi mujizat kanjing nabi muhammad mujizat khalidah ilayaw mil dibaca tidak pernah bosan Quran itu lagi sedih baca Quran pas lagi seneng baca Quran pas menikahkan baca Quran ya kematian baca Quran pas dalam keadaan apapun baca Quran pas bahkan orang yang ahli baca Quran insyaallah hatinya tenang tentram kalau kamu takut neraka kalau anda takut neraka kemudian anda baca Quran itu berarti anda sedang memadamkan api neraka kalau kita takut nar nar raka kemudian kita baca Quran itu berarti kita sedang memadamkan api neraka luar biasa mujizat Al-Quran ini syukur-syukur maafahmi ma'anih syukur-syukur dengan dipahami makna-maknanya tadi ya iwawan ngimami tahlil la ilaha illallah hayyum mawujud ngati-hati ngati-hati nih semuanya hayyum maha hidup mawujudun yang diwujudkan istimewa full kan yang diwujudkan salah terus gimana yang benar la ilaha illallah hayyum mawujud ayy mas'urun biwujudih that yang dirasakan adanya mas'urun ayyum ma'lumun mas'urun biwujudih secara fitrah semua manusia mengakui adanya Allah secara fitrah semua manusia pasti di dalam hatinya merasakan adanya Tuhan yang menciptakan kita semua maka mawujudun artinya apa semua semua jawab mas'urun biwujudih apa dirasakan adanya awas jangan mawujudun diwujudkan mas'Allah diwujudkan paham betul ini penting sekali penting sekali hayyum mawujud Allah ma'ah hidup dan maha yang dirasakan wujudnya nah kayak gini kayak gini gak ada kalau di luar pesantren gak ada kayak gini pesantren sebagai hasin ruhuddin inti daripada agama spirit daripada agama bukan hanya akidah bukan hanya syariah tapi akhlakul karimah akhlakul membangun wisdom hikmah di dalam hati kita semuanya bukan hanya akidah kafir kafir sesat murtad musyrik bukan hanya itu kalau di pesantren atau syariah sholat kalau gak sholat bunuh pencuri potong tangan yang zina gebugin peng satus yang mabok minum marat gebugin 40 kali bukan hanya itu yang kita sampaikan di masyarakat tapi yang paling penting adalah budaya akhlakul karimah malah sebelum skill karakter dulu karakter sebelum skill tazkiyatun nafas dulu membangun kepribadian dulu dengan budaya yang maksimal akhlakul karimah maksimal baru ilmu pengetahuan kenapa sekarang banyak orang pinter tapi gak tahu gak sadar siapa dia tidak mampu mengendalikan dirinya ya berita yang lagi ramai lah berita yang lagi ramai insyaallah kenapa tidak punya karakter tidak punya tathiru kalem tathiru tazkiyatun nafas yang polisi yang tentara juga maaf padandim di Papua ada tentara mutilasi semuanya kehilangan akhlak bukan hanya tentara polisi pesantren gontor ada santrinya yang dibunuh oleh sesama santri mudah-mudahan dikempek babakan buntet gedongan gak ada kerjaan seperti ini digontor itu ada santri mati dibunuh oleh teman-temannya dikroyok mudah-mudahan dikempek gedongan babakan rejuinangun buntet gak ada seperti ini na'udzubillah karakter sebelum ilmu kalau skill dulu ilmu dulu baru akhlak gak mungkin akan berhasil maka hakim yang mudah disuap pintar tapi tidak berakhlak jaksa yang mudah disuap pintar tapi gak berakhlak polisi yang mudah disuap pintar tapi gak berakhlak tentara yang bisa disuap pintar gak berakhlak pejabat DPR yang bisa disuap DPR yang pintar tapi gak berakhlak martabat bangsa itu bukan agamanya bukan akhlaknya coba jangan kaget jangan kaget tadi sudah saya contohkan di timur tengah agamanya benar madhabnya benar Hanafi syafii ahli sunul jamaah tapi akhlaknya murad marik sudah 40 tahun perang saudara akhlaknya murad marik sampai wani belih sampai berani gak pergi ke afghanistan sendirian jalan malam-malam berani gak tuh di negara islam badal tuh saya berani gak di aman pergi sendirian berani gak itu negara islam tuh badal akidahnya bener akidahnya syariahnya bener kitab sucinya bener quran tapi kita pergi ke jepang agamanya tidak jelas bukan yahudi bukan kristen bukan islam bukan hindu bukan buddha bukan konghucu agama agama namanya sinto agama lokal kayak di indonesia agama lokal banyak ada 20 barangkali sundabibitan karuhunan sabto darmo darmo gandul gotoloco sambelun subud pangestu parpalin dan lain-lain nah itu agama lokal nah di jepang tuh agamanya seperti itu gak terkenal sinto tapi budayanya maju akhlaknya bagus tidak ada korupsi tidak ada penodong tidak ada perampok hak azim manusia dilindungi tidak pelanggaran hukum yang benar-benarkan yang salah dihukum itu di jepang kita pergi ke jepang jalan-jalan jam 12 hanya berdua aman hati itu tenter di australi aman di new zeland aman tapi ke afghanistan ke libya yaman berani sama jalan sendirian ke surya di damaskus sama jalan sendirian berani nah ini maka martabat bangsa bukan agamanya bukan kitab sucinya bukan tuhan dan nabinya tapi akhlaknya akhlaknya baik martabatnya unggul akhlaknya bobrok martabatnya hancur mari kita jaga akhlakul karimah di cirebon sayang akhir-akhir ini di cirebon agak terkenal dengan geng motor ini tanggung jawab Pak Dandim dari tanggung jawab Panjenengan tanggung jawab Pak dan Kapolres dan Pak Bupati geng motor sangat brutal kalau di Jakarta pantas kota besar di Surabaya pantas kota besar cirebon kota kecil artinya apa pelakunya bisa dilihat anaknya siapa Bucandi kan bisa kan bisa kan ini tangkep dong kalau di Jakarta sulit siapa ini dari mana ini sulit Jakarta besar kalau di Cirebon kota kecil ada geng motor yang dari mukanya tahu buca kanan buca kena buca kena aranisi anaknya si kiri keluarga si kiri ya tangkep dong penjaga martabat Cirebon narkoba di Cirebon juga cukup masif memalukan memalukan yang paling dosa nomor satu Bupati nomor dua Kapolres nomor tiga ketua DPRD nomor empat Pak Dandim nomor 16 ketua NU pergi ke Jepang pergi ke Eropa pergi ke New Zealand Australia aman tentram tenang gak ada rasa takut gak ada rasa khawatir pergi ke negara yang mayoritas penduduknya muslim yang agamanya benar akidanya benar syariatnya benar ada rasa takut rasa ngeri rasa was-was martabat bangsa seperti itu akan hancur tidak akan dihormati oleh dunia internasional ini yang dikendaki oleh Samuel Huntington bahwa ada perang budaya memasuki era 4.0 era revolusi 4.0 ini kita semua Mustad Afin kita ini loh kita pulau barang pulau ini Mustad Afin tidak mampu melawan budaya Whatsapp Youtube Instagram Google ya kita TikTok kita cari berita dari Datkom dari Okazon dari Kompas misalkan lewat HP tapi di selasa lebih tahu ayo gambar yang macam-macam gimana wah suka nonton suka nonton saya hanya baca cari berita berita pasak perkembangan kasus sambo kayak apa saya cari eh tapi di tengah-tengah cari berita itu nongol gambar-gambar yang gak benar kita tidak bisa melawan namanya kita kalah dalam perang peradaban perang budaya sing hatam Quran sing akhlaknya baik santri kempet minder menghadapi orang luar yang belum tentu akhlaknya baik belum tentu perilakunya baik kita minder ini jelas kekalahan dalam perang budaya kadang-kadang malah tapi bukan bukan di Cirebon bukan kadang-kadang malah ketua NU aja takut Bupati Masya Allah di daerah lain dunia ketua NU takut ya Bupati sama Dandim takut ketua NU gak boleh harus setara harus setara kalau Pak Bupati baik kita berikan respect kalau Bupati dianggap kurang menguntungkan masyarakat kita kritik bukan berarti oposisi bukan berarti ingin melengsarkan Bupati tidak dalam rangka membangun kritik membangun saya dulu suka kritik Pak Jokowi padahalnya dekat sering makan bareng tapi begitu menurut saya ini akan merugikan masyarakat saya lawan saya kritik bukan untuk melengsarkan Pak Jokowi tidak ketika pemerintah rencana akan memperlakukan sekolah full days sekolah satu hari pulang jam 5 dari jam 8 madrosan gue apa madrosan untuk apa itu untuk ada ngayam saya satu-satunya ya dengan teman-teman PBNU satu-satunya yang menyuarakan keras memohon mengharap agar presiden mencabut peraturan menteri tersebut Alhamdulillah berhasil undang-undang pesantren ada pasal yang sangat merendahkan kiai pasal berapa lupa saya Pak Panijak Najmi lupa saya pasal ada ayat dalam pasal bahwa kiai dibawah kontrol kemenang Masya Allah Kiyai Mustafa dibawah kontrol kemenang Cirebon Kiyai Mustafa dibawah kemenang Kabupaten Cirebon Nadi Kang Azir juga dibawah kemenang Ya Allah Coret saya perintahkan namanya Pak Robikin dan Ma'adir Najmi yang ahli hukum Alhamdulillah berhasil hilang dari undang-undang pesantren dikira saya nganggur apa jadi PBM dulu ketika Pak Jokowi kampanye kalau menang akan memberikan hadiah hari santri oke itu bagus setelah menang hari santri maunya Pak Jokowi tanggal satu Muharram saya langsung menghadap Pak kalau satu Muharram bukan hari santri gak pantas jadi hari santri itu hari tahun hijriyah milik seluruh mati islam sedunia itu sih tahun baru islam jadi Pak apa katanya tanggal 22 Oktober dimana hadrutis sheikh ya jahsi mas'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad melawan nikah sehingga masyarakat santri Surabaya Pasuruan Mojokerto Sidoarjo Jombang Madura melawan kedatangan nikah kayak Abbas pun ikut perang kayak Satori kayak Amin Babakan kayak Satori ikut serta perang kayak ikut perang itu Pak hari santri Pak ya sudah kalau gitu di FGD kan dulu katanya ada diskusi dulu di Hotel Salak Bogor saya Pak Azubati Azro Direktur Pesantren Pak Abdul Syarwani pembahasnya itu semua ormas diundang dan semua sepakat 22 Oktober hari santri kecuali Muhammadiyah ya ya gak saya padanya nih kecuali Muhammadiyah Al-Irshad setuju PUE setuju Syarikat Islam setuju Jumatullah Anwar setuju Wasliya setuju kecuali Muhammadiyah gak setuju alasannya kalau ada hari santri nanti bikin perpecahan bangsa ada santri ada bukan santri alah enggak lah ada Ibu Kartini gak ada Ibu Kartono ada Jenderal apa ada Ibu Kartini gak ada hari Jenderal Sudirman ada hari guru gak ada hari murid ada hari ibu gak ada hari ayah gak apa-apa jadi pecah gak apa bangsa ini Alhamdulillah tanggal 22 Oktober dijaditetapkan oleh Presiden Jokowi surat keputusannya nomor sembilan disahkannya tanggal sembilan Muharrab ya Allah luar biasa itu sembilan semua waktu-waktu itu dilalah keresahnya ngalah walhasil kita harus punya kepribadian punya prinsip punya karakter ketika pemerintah benar kita dukung dukungnya tidak pamerih apa-apa ketika pemerintah kita anggap salah kita kritik kritiknya bukan tendensi ingin melengsirkan atau ingin menjelekkan tidak itulah gunanya civil society gunanya kawah madaninya yaitu naftul ulama negara sebesar apapun harus punya ada kekuatan civil society kalau di Eropa kekuatan civil society gereja persatuan gereja itulah menjadi kekuatan civil society pengimbang penyeimbang pemerintah kekuatan politik diimbangkan oleh kekuatan yang non-politik ormas LSM sebenarnya adalah kekuatan civil society jamnya-jamnya kekuatan civil society bukan kekuatan politik bukan pegawai negeri bukan di bawah birokrasi tidak di luar itu semua tapi fungsinya memberikan keseimbangan terhadap perjalanan politik bangsa ini maka PBNU harus selalu kritis terhadap pemerintah harus selalu kritis tidak boleh diem minyak goreng langka harus dikritik dong BBM naik harus dikritik dong barang-barang naik semua harga-harga naik semua harus bersuara itu gak boleh diemkan itulah Al-Hiznul Hasin Min Ruhil Islam satu lagi pesantren adalah Al-Hiznul Hasin Ruhil Watoninya pesantren itu memperkuat semangat nasionalisme di luar pesantren belum tentu kenapa kiai-kiai dulu ketika membangun pesantren gak penting namanya terkenal yang penting nama desanya ayo saya tanya pesantren Tebuireng namanya apa gak ada yang tahu ini namanya Salafiyah Shafi'iyah namanya gak ada yang tahu gak apa-apa kata Mbak Hasin gak apa-apa orang terkenal jenengnya yang penting Tebuirengnya terkenal pesantren Liriboyo apa namanya oh terkenal ya tapi Liriboyo lebih terkenal pesantren Sidogiri pesantren Peloso Sarang Lasem Rembang Tenggarejo Cipasung Kompak Arjayunangun Gedongan Babakan nama gak penting terkenal yang penting daerahnya terkenal ini menunjukkan bahwa Ruhul Watoniyah dimiliki oleh para kiai-kiai malah pesantren yang yang di angkat namanya itu kadang-kadang bukan pesantren betulan As-Sunnah Az-Zaitun apalagi As-Sofwah pesantren-pesantren itu gak betul-betul dalam pesantren mengkaji agama dan perkuat nasionalisme gak ada itu apa Yasin Al-Abi Talib Yasin Bukhari Muslim kalau cahaya enggak pesan kempek ya bahasa Allah kempeknya terkenal kempek buntet buntet yang terkenal buntet namanya buntet namanya buntet namanya buntet tuh gak ada namanya ya gedongan apa namanya gak ada ya ya belakangan ya belakangan macem-macem dulu waktu pertama kali mendidikan gak ada namanya gedongan itu aja belakangan ada khas belakangan ini dirinya cuma kempek gitu aja ini berarti apa pesantren merupakan benteng yang kokoh dalam membangkitkan semangat nasionalisme maka selama ada pesantren jangan khawatir Indonesia akan bubar jangan khawatir Islam ahli sunnah dan jamaah akan bubar dari tanah negeri Indonesia ini ya Allah silahkan di luar pesantren caurut-marut silahkan di luar kempek di luar buntet gedongan gak karu-karuan pesantren tetap punya prinsip membangun akhlakul karimah seperti ada bayi namanya Musa dihanyutkan di sungai karena takut dibunuh eh ditemu oleh istrinya Fir'aun Siti Asia dibawa ke istana dipelihara sampai besar Musa ini hidupnya di tengah-tengah kufur fusuk fujur Musa lahir sampai besar di tengah-tengah kekafiran kefasakan kemaksiatan kemungkarutan tapi Musa tidak terpengaruh sama sekali dengan istananya paham buntet kenapa karena dididik oleh imra'atun sholihatun abidatun mukhlisah silahkan di luar nih kenakalan remaja narkoba judi dan seterusnya insyaallah dalam pesantren tenang-tenang saja jadi pesantren ini bagaikan bagaikan Siti Asia yang mendidik Nabi Musa dengan ikhlas bayangkan Masya Allah coba bayangkan Musa Musanya kok gak ketularan terjadi Nabi akhirnya waktu remajanya tuh gak pernah nakal kira-kira sampean gak tinggal di istana yang situasinya kayak gitu kira-kira gede sampean jadi apa kira-kira tapi Musa berkat dididik oleh mar'atun sholihatun mu'minatun abidatun mu'minatun selamat Musa sebagai Nabi Allah yang tidak pernah ada latar belakang melakukan kejahatan silahkan di luar kempek carut-marut silahkan di luar pesantren gak karu-karuan pesantren akan selamat insyaallah ya lamunasi nakal ya si jiloro ya telupapet limanem lah gitu lu sangat sepuluh ini secara umum umumnya ini secara umumnya saya tanggung jawab saya tanggung jawab ngomong kayak gini secara umum pesantren masih mampu berperan membangun karakter anak didiknya seperti Asia membina atau memelihara Musa menjadi pemuda yang tanpa cacat tanpa perilaku dosa tanpa perilaku kekufuran kefasekan ini ilmu pengetahuan tidak ada gunanya kalau tidak berakhlak kalau gak berkarakter contoh contoh nabi adam nabi adam dupai ilmu adam dikasih ilmu intrek sarjana udahlah ilmunya sempurna adam ini eh melebihi malaikat adam melebihi malaikat kedudukannya karena apa dengan ilmunya itu malaikat gak pinter adam pinter dengan ilmu pengetahuan diberi oleh Allah eh kegoda rabine mangan syajartel buah syajartel huldi kepencut tergoda oleh istrinya apa itu sebabnya sebab ilmu belum belum dibarengi dengan hikmah wisdom yang ada dalam dirinya adam diusir dari sorga bertobat ratusan ribu tahun dengan membaca rabbana dhanfusana wailam taufillana utarhamnan lakun khasirin fatalakko adam mirrabbi kalimatin fataba'aleh setelah adam mendapatkan hikmah dari Allah mendapatkan kalimah dari Allah mendapatkan wisdom makrifat dari Allah baru toh baca diterima apalagi kita-kita apalagi nabi adam saja dengan ilmunya kegoda hawa nafsu waduh pinter nabi adam pinter kegoda hawa nafsu gara-gara istrinya itu jadi hati-hati kadang kaya juga kegoda istrinya juga ilmu tidak ada gunanya kalau tanpa hikmah tanpa wisdom bahkan puncak perjalanan intelektual adalah kebingungan dan kebutuhan kebuntuan tapi puncak perjalanan intuisi spiritual akan mendapatkan kearifan dan kebijakan paham muten muten paham yang pun lah walhasil pesantren sebagai benteng yang kokoh untuk memperkuat ruhul islam dan ruhul ruhul wataniyah dehasil mas'ari berjasa mengikat antara ruhuddin dan ruhul wataniyah jadi tahun 1914 ketika itu wilayah islam dipimpin oleh kholifah di turki otoman tapi wilayah-wilayah islam semuanya dijajah inggris menjajah iraq mesir sudan prancis surya libanon ajazair tunis itali libya belanda menjajah indonesia kholifahnya la hawla wa la quwata rogerul marie the sick man orang sakit sekarat gak bisa melawan apa-apa untuk menyelamatkan wilayahnya dijajah oleh para penjajah itu la hawla wa la quwata ya jahsyim ash'ari sudah tahu prediksi ma'rifat waskito tahu sebelum terjadi ini pasti khilafah usman akan bubar kalau iya nanti khilafah akan bubar jangan sampai antara agama dan nasional bukan nasionalis ya antara agama dan mencintai tanah air berpisah harus bersatu antara ruhuddin dan ruhul watonia maka beliau tahun 14 mengeluarkan jargon yang enak didengar gampang diucapkan tapi punya makna yang sangat dalam hubbul waton minal nasionalisme bagian dari teologi kamu nasionalis harus beragama kamu beragama harus nasionalis ini bisa dipisahkan bahkan sampai barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid barang siapa berkhianat di dalam negaranya tanah airnya boleh dibunuh tapi gak mengkafirkan siapa gak pernah mengkafirkan orang gak tapi boleh dibunuh barang siapa berkhianat kepada tanah airnya boleh dibunuh tapi gak bilang kafir gak betul ternyata tahun 1924 khilafah Turki bubar hilanglah sistem khilafah di muka bumi ini berdini negara Turki nasionalis sekuler dipimpin oleh Mustafa Kamal Ataturk khilafah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman dengan keluarganya semuanya Turkinya merdeka jadi negara kebangsaan lainnya ini gimana ini Sudan Mesir Al-Jazair Indonesia ya karup-karup yang kono terserah kamu sekalian sana berjuang sendiri-sendiri maka semangat nasionalisme mulai menggelora di masyarakat Arab lahirlah partai politik nasionalis sekuler sosialis pertama kali ada partai politik lahir di Arab adalah partai Ba'ath pendirinya orang Kristen Ortodok namanya Mitchell Aflak dari Suria Damascus menggembleng pemuda-pemuda Arab bersemangat nasionalis lawan itu penjajah ayo kita lawan penjajah dari Iraq tokohnya Hassan Bakar dari Suria Abdul Karim Qasim dari Mesir Sa'ad Zaglul Ahmad Urabi dari Libya Abdul Salman Jalud dari Jazair Bin Bella nanti akan diteruskan oleh generasi-generasi yang seterusnya Saddam Hussein Hafidh Asad Jamal Nasir Habibur Ghebah Jafar Umiri Muhammad Gaddafi ini yang saya sebut namanya ini Pak Bu ini aktivis nasionalis tidak atau bukan aktivis Islam agamanya Islam agamanya ini bukan pejuang Islam pejuang nasionalis sosialis sekuler paham betul kan sekuler-sekuler artinya tidak mikir agama masalah agama karpar-karpar kono itu namanya sekuler namanya Turki pertama kali jadi negara sekuler nama tidak boleh bahasa Arab orang sudah kadung namanya Muhammad gak boleh Mehmet orang sudah kadung namanya Khodijah CTC orang namanya Ali Alija pergi haji pemerintah gak ikut campur pergi silahkan di akar-karpar kementerian haji dan wakaf dibubarkan sholat gak boleh pakai sound system malah di Ankara ibu kota yang baru Ankara pindah ibu kota dari Istanbul ke Ankara adhan pakai bahasa Turki souvenir-s souvenir gambar kholifah dilarang apalagi pakai kopia putih apalagi gamis dilarang kecuali di lemas boleh kalau sholat pakai gamis setelah sholat ditinggal gamisnya itu pertama kali Turki sekuler oleh Mustafa Kamal Ataturk walhasil semangat nasionalisme timur tengah orang Arab tidak lahir dari kolbul mu'min tapi nasionalisme orang Indonesia sodara minal kol bil mu'min lahir dari hati yang beriman siapa Hadratis Sheikh Haji Hashim Ash'ari maka antara semangat agama dan semangat nasionalis tidak bisa dipisahkan sama sekali di timur tengah tidak ada ulama yang nasionalis tidak ada nasionalis yang berjuang agama di kita Hashim Ash'ari Wahab Hasbullah Wahid Hashim Gus Dur itu contoh saja contoh saja dan semua pejuang Islam sekaligus pejuang nasionalis tahun 30 berdiri partai Ba'at Sosialis Sekuler tahun 37 baru orang Islam sadar ingin bangkit membentuk partai ada seorang ulama namanya Sheikh Hasan Al-Banna membentuk partai Ikhwanul Muslimun menggerakkan pemuda muda Islam ayo bangkit 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 jangan tidur jangan tidur bangkit tawasud ulama azhar ahli sunnah moderat tidak radikal malah rujukannya marjanya tafsir berkatir rujukannya cahasan Banna itu pada tahun 40 ada pemuda ikhwan kalau kita barangkali banser barangkali menusuk membunuh Perdana Menteri Mesir namanya An-Najiroshi Hasan Banna marah sambil nangis bukan begini bangkit Islam ini bukan ini kebangkitan Islam kamu bukan membunuh Najiroshi membunuh saya juga kamu ini betul satu setengah tahun kemudian tahun 42 Syekh Hasan Banna dibunuh Syekh Hasan Banna dibunuh gantinya gantinya sayyid kutub bukan Al-Azhar Cairo University bukan ulama tapi jurnalis ya pinter sih tapi jurnalis beliau menulis tafsir menulis buku namanya yang isinya ringkasnya begini ringkasnya semua semua yang bukan Islam jahiliyah komunisme jahiliyah kapitalisme jahiliyah sosialisme jahiliyah nasionalisme hubul waton jahiliyah menurut menurut Syed Kutu Syed Kutu memimpin ikhwan muslimun menggerakkan ikhwan dengan radikal tahun 65 mencoba kudeta kepada Jamal Nasir gagal pemimpin ikhwan 6 orang digantung di Tahrir Square Syed Kutub Ashmawi Zakim Mohandis Hasan Hudhebi dan seterusnya yang kecil-kecil dibunuhin lah kayak-kecil gak ada beritanya lah ini pemimpinnya aja dibunuhin digantung di Medan Tahrir ikhwan dibubarkan eh radikalisme tidak hilang muncul yang lebih radikal lagi namanya jamaah takfir wal hijrah pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69 apa gagasan dia semua yang tidak setuju dengan saya tidak sependapat dengan mereka halal darahnya semua kita-kita ini halal darahnya nanti akan diteruskan oleh sekarang Ansarud Daulah yang nusuk pawiranto yang ngebom masjid di Polisat Cerbon yang nusuk polisi di masjid Blok M itu Ansarud Daulah itu kalau bakar ba'ashir Ansarud Tawheed non muslim kalau muslim jangan non muslim boleh dibunuh itu bakar ba'ashir Amarazi Al-Gufran Mukhlas dan seterusnya tapi kalau Ansarud Daulah kita ini halal darahnya semuanya itu kelanjutan dari jamaah takfir wal hijrah yang pernah berhasil membunuh menteri agama Mesir dokter Hussein Ad-Dahabi yang punya karangan At-Tafsir wal-Fasirun wartawan senior Koran Ahrom Yusuf Siba'i puncaknya tanggal 6 Oktober 1983 dan 21 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat yang menutrangan Sersan Khalid Islam Buli Husni Hubarok naik Anwar Sadat meninggal Hufni Hubarok naik mereka babat tapi tidak habis tidak hilang bersembunyi di Padang Sinai di Padang Sinai di Gua-Gua di Padang Pasir dan ada sebagian yang lari ke Afganistan Aiman Ad-Zuahiri namanya yang terlain itulah nantinya akan cikal bakal pendiri Al-Quaidah bersama Usama bin Laden ini gini-gini harus harus tahu pengurus NU terutama harus tahu pengurus NU ini begini-gini ini Insyaallah Nahdlatul Ulama masyarakat Nadirin pesantren tidak akan terkoptasi oleh radikalisme apapun bentuknya ketua boleh ganti Royce Am boleh ganti prinsip tidak pernah bergeser Nahdlatul Ulama HTI Tadinya namanya Hizbutah Hariri Palestine dulu namanya gitu gerakan untuk memerdekakan Palestine pendirinya namanya Takyuddin Annabhani eh pendirinya meninggal ganti namanya Doktor Abdul Qudim lapal Palestine dibuang Hizbutah Hariri itu aja gak ada Palestine apa artinya gerakan membebaskan umat Islam dari sekat-sekat nation kembali ke khilafah jadi kotak-kotak nation-nation ini kebangsaan hilangkan itu semuanya mari kejayaan Islam kembali ke khilafah Pak Bu Awas jangan terprovokasi jangan jangan tertipu masalah sistem bernegara masalah ijtihadi ya masalah apa tergantung kesepakatan bersama eh sepakat mendirikan khilafah ya silahkan khilafah eh sepakat mendirikan mamlaka kerajaan Saudi kerajaan ya silahkan kerajaan sepakat mendirikan keamiran emarat kuait ya silahkan amir sepakat mendirikan kesultanan ya silahkan sultan sepakat mendirikan jumhuriyah republik ya ayo kita sepakat untuk mendirikan Indonesia ini sistemnya demokrasi republik jangan buah-buah agama kalau masalah politik negara orang yang paling zolim adalah orang yang menggunakan atas nama Islam padahal bukan kepentingan Islam politik ekonomi kelompoknya sendiri ini paling dolem ini katim wujali bahayanya Islam yang ditimbulkan dari orang yang membela Islam dengan cara yang tidak benar lebih besar bahayanya daripada musuh Islam daripada musuh Islam sekalian musuh ini ada orang yang kelihatannya membela Islam orang pembela Islam dengan cara yang tidak Islam lebih bahaya daripada orang yang jelas-jelas musuh Islam Imam Huzali orang kali itu yakinlah dan kalau sudah yakin dukunglah Bupati kalau sudah yakin hanya pesantren Al-Hisnul-Hasin Ruhul-Islam dan Ruhul-Watuniyah yakin percayalah hanya pesantren benteng nasionalisme yang tanpa pamrih dan benteng spirit agama kajian agama kajian ilmu yang sangat mendalam hanya di pesantren coba kalau gak ada pesantren agama hanya nama pelang doang hanya pelangnya doang hanya merk doang tapi dengan pesantren disini Quran dihapal tafsir dikaji hadis dihaji fakir didalami luar biasa ini merupakan pertahanan agama yang paling terakhir pesantren di tengah-tengah era globalisasi yang sangat mengancam dan menantang paham berten oleh karena itu pada malam hari ini mari kita tingkatkan iman kita tingkatkan keagamaan kita sholat kita tingkatkan menjadi silah bukan hanya sholat seperti ini bukan tapi menjadi komunikasi dengan Allah maka orang yang selalu zikir pada Allah itu bukan zikir sholat terus alladhinahum ala sholatihim daimun bukan orang sholat terus yang gak kerja-kerja nanti eh artinya zikir ingat pada Allah terus menerus sholatnya lima waktu ya paling kobliya bakdiyalah dengan tahajud tapi seterusnya selalu ala sholatihim daimun begitu pula puasa tidak hanya siam tapi saum siam puasa yang biasa tapi kalau saum menjaga mulut menjaga lisan ini nazartu lirrahmani sauma falan falan ukal lima falan ukal lima yauma insiya Siti Mariam mengatakan saya hari ini saum bukan siam saum apa tidak akan menjaga ngomong sama siapapun Siti Mariam ketika dituduh berzina punya anak misal masih itu saya gak akan menjaga ngomong sama orang saum jadi bukan hanya puasa pagi sampai sore gak makan tapi mulut harus dijaga WA harus dijaga SMS harus dijaga paham bukan sikit mulutnya panjang sampai mulutnya panjang ada WA ada watch up itu itu namanya mulutnya kepanjangan mulut sampai ngerasanya cangkem sebeli tapi ngerasanya karo WA Masya Allah zakat kita tingkatkan bukan hanya zakatul mal yang sekian persen zakatul tijaro sekian mari kita tingkatkan menjadi tazkiyatun nafes membersihkan diri kita sendiri masing-masing haji al-kosdu ila baik ila haram maknanya al-kosdu menuju baik ila haram mari kita tingkatkan al-kosdu ila Allah bukan hanya haji pergi ke tanah suci mekah itu pasti itu pasti itu sih tapi arti daripada haji pergi ke mekah kita sadar bahwa kita ini berjalan setiap hari setiap bulan setiap tahun menuju siapa menuju kemana menuju Allah insyaallah kita semua min ahlil ibadah watta'ah insyaallah wahai orang yang banyak dosanya seperti saya ini jangan putus asa dosamu yang banyak itu kalau disandingkan dengan maghfirotullah menjadi kecil alah menjadi hilang dosa itu paham tidak paham tidak kamu atau saya lah saya banyak dosanya besar-besar dibandingkan dengan maghfirotullah ampunannya Allah yang la awal wala akhir la bidayah wala nihayah saya dosa 70 tahun maghfirotullah berapa tahun gak ada tahunnya ada orang dosa pada Allah 90 tahun masih ada batasnya maghfirotullah rahmatullah gak ada gak ada batasnya maka ketika dosa besar disandingkan dengan maghfirotullah menjadi tidak ada apa-apa mudah-mudahan kita dalam rangka tadurru' berroja mendekatkan daripada Allah dengan optimis penuh harap mudah-mudahan mudah-mudahan proreat kecil ini ada lagi Pak Bupati nelayan lagi kesulitan solar solarnya solarnya gak ada bukan harganya mahal solarnya tidak ada untuk nelayan ayo 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 belum harga-harga yang mahal semuanya nanti akibat BBM naik harga semua naik semua ayo BBM bagi-bagi BLT bukan solusi yang tepat sekedar bagi-bagi permen itu menurut saya oleh karena itu tanggung jawab Bupati DPRD ketua NU mari kita cari solusi jalan keluar bagaimana agar nelayan bisa melaut lagi solarnya gak ada bukan solarnya mahal gak ada yang untuk nelayan gak ada monggo pada nelayan cerobon brebes tegal NU semua itu NU semua itu yang bisa yang belilah ya Allah luar biasa ini luar biasa ujian kita ini yang luar biasa minyak goreng naik BBM naik pajak naik entah kalau di kampung ya kalau di Jakarta pajak naik luar biasa jangankan orang orangnya kelas menengah orang yang kelas tinggi pun merasa berat dengan kenaikan pajak yang berlipat di daerah menteng daerah yang elit itu pajaknya naik luar biasa makanya banyak rumah dijual ditawarkan dijual gak mampu bayar pajak monggo kita bikinkan bareng-bareng bukan berarti kita oposisi bukan tapi mari kita cari solusi yang baik yang menofaat untuk masyarakat kita terutama rakyat kecil harus ada rasa keadilan keadilan industri keadilan proporsional keadilan subtantif sila yang paling belum terasa itu sila kelima ketuhanan lumayan persatuan lumayan kemanusiaan lumayan apa kerakyatan lumayan yang paling jauh dari panggang dari api sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Masya Allah masih jauh ada orang yang punya kekayaan ada empat orang empat orang kekayaannya sama dengan seratus juta orang kita kita seratus juta orang di kumpulan kekayaannya sama dengan empat orang ada orang yang kekayaannya empat puluh dua miliar dolar yang semiliar lima belas tiliun itu mendewek ada yang kekayaannya tiga puluh delapan miliar dolar ada lima puluh orang kaya Indonesia saya baca gak ada orang Masya Allah gak ada solikin Jumat dur kipri gak ada Madrais dur kanan ngelangka anaknya Budi Hartono Eka Cipta yang ada itu nama-nama itulah Tarnoto Aguan Lipo yang ada itu namanya enggak ada solikin gak ada padahal seharusnya sila kelima harus menegakkan keadilan kontributif keadilan proporsional keadilan subtantif jadi kalau dibicarakan panjang ini mari kita prihatin bersama-sama insyaallah kita tetap tenang tapi ya kita prihatin dengan keadaan harga-harga naik ini sekat semantin maun syukran wa dumtum fil khairi wa rukati wa najah wa allahul muhafika wa alaikum wa tarik wassalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya rabbil alamin hamdan kathiran tayiban barokan fih Allahumma suli'ala sayyidina muhammad wa ayur suwi'ajma'in Allahumma antarabbuna la ilaha ila anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika maastatawna na'uduka min syarima suna'na nabuluka bin u'matika alayna wa nabu'u bidhunubina faghfirlana fainna dhunuba ila anta inna nasaluka bi'annak antallahu la ilaha ila antal ahadu somadu aladhi lam yalid walam yulad walam yakun fahad badih samawati wal ard antwafiqana wa awladana bin amal assolihah wa antahfuduna wa iyahu min almihan walfitan wa antada alna walahum farjaw wa makhrujah inna nasal bi'am ka'u'id al-iz bin al-shik wa bimuntah al-rohmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa ishraq nuri wajikal adil adla wa ifadlikal karim wajudikal amim wa bikalimatika tamat ilatila ujawizuhun barul lafajir ya akrum al-akrumin ya hasibu ya jaleel ya akrum al-akrumin ya hasibu ya jaleel an tusahhil umuruna wa taqdiya hajatina wa tubalig maqasidana min maqasid dunya wal-akhirah allahumma innahu leysa fi السماوات dawarat wala fi al-ard gomarat wala fi al-jubal madarat wala fi al-bihari khotarat wala fi al-nufus khotarat wala fi al-ayyun l-ahadzat wala fi al-asjari illa wahiyebika arifat wala kamushahidat walaika dalat wa fi mulkika mutahirat fabil kudratil lati sahkharta biha ahlas samawati wal-ard sahkhirli ma'had kempek kulubal makhlukat sahkhirl lana kul makhlukat sahkhirli jama'yatina kul makhlukat wa'attif kulubal alamina biasrihim alayna walbisna qabulan bisal ma'had allahumma inna nashkul du'af kuwatina wakil latahilatina wahwanana ala nas yarhaman rahimin antarabbuna warabbul mustad afin ilaman takiluna ila abu'adin tahajjamunana am ila a'adham lakum murana ilam yakun bihudubun alayna falan nubali gaira anna afi takah ya ustaw lana na'udhu binuri wajjikal ladhi ashrak talahu zulumat wasil alay bismillahimasha'allah ma'kana minyamatin fa'min allah bismillahimasha'allah layak tibil khair illallah bismillahimasha'allah layak su'an illallah bismillahimasha'allah lana hawla wala quatil abillah la khaira illa khairu wala tayra illa tayru wala ilah hiru layak tibil hassanati illa antar wal fawal siat ilantar wala hawla waktabik laman ilima ataita wala mu'tialimamanata wala fawal jad minkal jad rabb nakhtim lana bil imani wal islam waja'al indantihai ajalina min hadhi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah rabb yassir wala tu'assir rabb atmin bernab bil khair walyatal tawf walyatal walyatal tawf walyatal tawf walyatal tawf rabb natina fi dunya hasana fil khusana waqidun adha bernar wassalam siddhina muhammad alhamdulillah al-fatiha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh